Timnas Hoki Indoor Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia 2022 di Thailand pada tanggal 8 sampai tanggal 15 Agustus mendatang tengah mempersiapkan diri dengan menggelar pelatnas di Gor Lapang Merdeka Kota Sukabumi. Pelatih timnas asal Malaysia Dharma Rajai Abdullah yang ditemui di sela-sela latihan mengatakan untuk Indonesia akan menurunkan tim putra dan putri. Dijelaskan pula bahwa pelatnas melibatkan 15 atlet hoki putri dan 12 orang hoki putra yang salah satunya berasal dari Kota Sukabumi yakni Muhammad Alfiana. Ia juga menjelaskan sesuai dengan arahan Federasi Hoki Indonesia, timnas ditargetkan meraih prestasi meskipun tampil perdana pada turnamen yang diadakan sejak tahun 2008.